Intro Hampir di setiap kecamatan Kabupaten Blora memiliki hutan jati, tak terkecuali kecamatan Klopo Duwur. Di pinggiran hutan jati daerah Klopo Duwur Blora masih dihuni oleh suku Samin. Mereka menyebut dirinya dengan sedulur sikap. Mereka adalah suku asli Blora yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pakaian serbah hitam yang mereka kenakan adalah lambang dari kesederhanaan. Meski tinggal di pinggiran hutan, masyarakat yang dikenal dengan sedulur sikap ini tidak pernah melakukan penjarahan hutan. Mereka mengambil hasil hutan dengan tanpa merusak hutan sedikitpun. Salah satu yang mereka cari dari hutan adalah kepompong ulat. Untuk mencari kepompong ulat jati, saya dan bahwa ini beserta anak dan cucunya berangkat ke hutan. Ungker atau untung adalah hasil metamorfosa dari ulat yang memakan daun jati. Serangga ini adalah hewan musiman. Ia ada saat awal musim penghujan, di saat daun jati telah habis termakan ulat. Ini di bawah daun jati ini. Oh, jadi di balik-balik daun jati yang sudah turun begini ya? Iya, di bawahnya pohon jati itu juga ada. Misalnya kalau atasnya daunnya habis, bawahnya itu banyak. Oh gitu, jadi yang diambil di sini adalah kepompongnya nih, kepompong ulat jati yang... Jadi kalau sudah pada dimakan ulat, daun-daunnya turun, dan nanti kepompong-kepompongnya yang di bawah ini yang diambil ya, Mbak ya? Ungker. Oh, ungker. Iya, kalau di sini bilang namanya ungker. Iya, ungker. Nih, lihat nih. Iya. Ini masih hidup. Iya, masih hidup. Gerak-gerak. Satu persatu kepompong ulat jati ini kami kumpulkan. Selain untuk makanan sendiri, suku samin juga menjualnya. Satu gelas kepompong dihargai 10 ribu rupiah. Namun, untuk mengumpulkan satu gelas kepompong ini, kita harus rela duduk hingga 3 jam di antar hutan jati yang penuh dengan nyamuk. Sesampainya di rumah, tua ini mengolah ungker ini untuk lompau peluarganya hari ini. Ya, ini tadi ungker jati yang setelah kita masak dan siap dimakan, Mbak ya. Ini pokok-pokok ulat jati ini makanan khas dari sebulur sikap masyarakat Bora Jawa Tundung. Kita coba ya rasa ini gimana. Kepompong ya? Gureh. Hidup di antara hutan yang menghasilkan miliaran rupiah, bukan berarti membuat masyarakat Bora terbebas dari kemiskinan. Hutan jati yang semestinya dapat menjadi nafas kehidupan masyarakat Bora, ternyata hingga kini belum mensejahterakan masyarakatnya. Dari kekayaan alam yang melimbah tersebut, masyarakat hanya dapat mengambil hasil hutan yang tak bernilai. Sistem pembagian hasil hutan yang dijanjikan pemerintah kepada masyarakat, hingga kini masih menjadi isapan jempol bagi sebagian warganya. Pemirsa demikian perjalanan Indonesia aku kali ini. Sampai jumpa.